Bismillahirrahmanirrahim Ini diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saya banggakan Kualitas pelaporan keuangan sangat penting Untuk terciptanya transparasi dan akutabilitas keuangan di perusahaan-perusahaan BUMN Kini banyak perusahaan BUMN melakukan e-procurement Hal ini untuk meningkatkan transparasi, akutabilitas, sekaligus mendukung monitoring dan audit Tentu dengan kualitas pelaporan keuangan yang baik Maka akan terlihat apakah kinerja perusahaan-perusahaan tersebut Sesuai dengan program dalam mengimplementasikan sinergi dan strategi Yang diformulasikan untuk mencapai tujuan perusahaan BUMN sejatinya merupakan perusahaan yang diberikan tugas pengelolaan modal Yang diberikan pemerintah dan berasal dari kekayaan negara Untuk menopang perekonomian nasional Maka harus memiliki financial integrity Yakni kepastian dalam memberikan laporan keuangan yang benar Konsisten, lengkap, akurat, dan memenuhi persyaratan lainnya Sehingga benar-benar dapat dipertanggungjawabkan Bapak dan Ibu Apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada IAI Yang sejak berdirinya 67 tahun yang lalu IAI mampu membangun aspek penting yang dibutuhkan Dalam profesi akutansi yakni kepercayaan atau trust Para hadirin, pandemi COVID-19 berdampak di seluruh dunia Karena itu kita harus menjaga penyebaran COVID-19 Yang mengakibatkan ekonomi melambat Tantangan yang dihadapi perusahaan BUMN adalah Bagaimana menjadi lebih adaptif Dan melakukan berbagai terobosan out of the box Agar ekonomi cepat pulih Tapi tentunya cost efficiency juga dilakukan Prinsipnya kami menjalankan program efficiency Dan pengawasan manajemen BUMN Kami back to core business Fokus di bisnis Expertise agar bisa leading Tanpa melupakan dua hal percepatan Digital dan perbaikan sumber daya manusia Selama pandemi Hanya 10% perusahaan BUMN yang positif Yaitu di sektor digital, telekomunikasi, kesehatan, dan perkebunan Sementara sisanya sangat berat Untuk itu semua harus bergegas, bertransformasi Perusahaan BUMN membutuhkan informasi berkualitas tinggi Untuk memahami dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan Yaitu dengan menjaga integritas laporan keuangan Yang merupakan tanggung jawab profesi akuntan Ini penting sekali untuk membangun kepercayaan investor Dan secara langsung akan berdampak pada terciptanya GCG Sehingga memudahkan mendapat pendanaan Profesi ini tak hanya terkait dalam pelenggaraan laporan keuangan semata Tapi punya peran lebih strategis Oleh sebab itu akuntan harus benar-benar profesional Sebab akan berdampak langsung pada kredibilitas Terlebih jika akuntan profesional tersebut Mampu menilai, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan kinerja perusahaan Serta memiliki pemahaman akan model bisnis Dan kemampuan untuk merelevansikan diri Perkembangan bisnis yang akan terjadi di masa datang Bapak Presiden Joko Widodo memberikan banyak penugasan kepada BUMN Berkat tim yang kuat Penugasan tersebut sudah bisa tercapai Dalam transformasi yang saya lakukan Salah satunya adalah merombak manajemen di kementerian Dimana tadinya ada deputi yang mengawal perusahaan-perusahaan sesuai sektor Saat ini portfolio tersebut dikawal oleh dua wamen saya Yang sangat handal di bidangnya Ketiga deputi saya adalah Deputi bidang hukum dan perundang-undangan Deputi bidang sumber daya manusia teknologi dan informasi Dan deputi bidang keuangan dan manajemen resiko Mereka sebagai deputi akan berfokus kepada sesuai pendalaman dan job desknya Ini pertama kali terjadi selama kementerian BUMN berdiri Kepada generasi muda akuntan Indonesia yang menjadi peserta di APAFES Saya berharap agar para akuntan muda juga mampu menguasai teknologi Jangan pernah berhenti belajar Manfaatkan kesempatan untuk memperdalami dunia keilmuan dan pengalaman berbisnis Sehingga kemampuan kalian dapat terasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh